Intro Kalau Anda mendengar kata Mojokerto, apa yang Anda ingat? Hah, Rawon ya. Tapi selain Rawon, sebenarnya ada Trawulan. Itu ada di dalam wilayah Mojokerto ini. Nah itu adalah sisa-sisa dari kejayaan zaman Majapahit. Disinilah pernah hidup seorang tokoh legendaris yang bernama Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Pada awal pergerakan kemerdekaan, tokoh nasional seperti Soekarno sering menyebut bahwa Sumpah Palapa adalah inspirasi dan bukti bahwa Nusantara yang berbeda-beda suku bangsa dan budaya bisa disatukan. Jadi sebenarnya Gajah Mada adalah inspirasi bagi revolusi nasional Indonesia. Untuk menghargai peran Gajah Mada sebagai inspirasi atau simbol nasionalisme, maka ia diberi gelar pahlawan nasional, namanya diabadikan untuk Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Satelit telekomunikasi yang pertama diberi nama Satelit Palapa, menginginkan juga banyak mall, plaza, hotel bernama Gajah Mada, dan yang pasti di berbagai kota besar di Indonesia banyak jalan menggunakan nama Gajah Mada. Siapa sih Gajah Mada itu? Gajah Mada itu bukan Raja, dia Mahapati atau Menteri Besar pada zaman Ratu Tribuana Tunggadewi. Lalu dia adalah Amangku Bumi atau Perdana Menteri pada zaman Raja Hayamburu. Dan di bawah kepemimpinan Gajah Madalah, maka Majapahit memperoleh kejayaan yang luar biasa. Pada waktu Gajah Mada dilantik sebagai Amangku Bumi, maka dia bernasar atau bersumpah bahwa tidak akan makan palapa atau rempah-rempah yang diartikan sebagai kenikmatan duniawi. Sampai seluruh Nusantara bisa ditaklukkan untuk menyatukan Nusantara. Gajah Mada bukan Raja, dia Patih atau istilahnya berarti orang kedua, second level. Tapi dia jauh lebih terkenal daripada Rajanya. Orang kenal Gajah Mada. Lalu kalau saya tanya, kamu tahu nggak Gajah Mada itu pada waktu dia hidup Rajanya siapa? Wah, saya pikir dia Raja gitu ya. Artinya dia jauh lebih terkenal daripada Raja. Artinya, kalau Anda seorang second level, orang kedua, pemain cadangan, Anda juga bisa sukses. Asal Anda terinspirasi oleh sikap-sikap Gajah Mada yang punya tekad luar biasa. Bahkan dia berani, komitmen, berjanji, bahkan lebih kuat daripada janji dan tekad. Dia bersumpah. Kalau Anda mau sukses, maka beranikan bersumpah seperti Gajah Mada. Mungkin agama Anda melarang untuk bersumpah. Sumpah dalam arti nyumpahin gitu ya. Tapi kalau bersumpah, tidak akan menikmati. Kalau Gajah Mada, rempah-rempah atau palapa, tidak akan menikmati itu sampai sukses. Maka itu menjadi komitmen yang luar biasa. Memang sebuah sumpah itu kalau nggak digenapi, nggak diikuti, orang percaya kena kutuk gitu. Makanya untuk membuat, supaya Anda sungguh-sungguh beranikan bersumpah sehingga Anda berjuang. Seperti Gajah Mada, dia tidak lelah menaklukkan kerajaan demi kerajaan sampai Nusantara disatukan, karena dia sudah bersumpah. Nah bayangin, kalau Anda bersumpah untuk sukses, bersumpah untuk berhasil, maka daripada kena kutuk gitu ya, atau paling nggak, menjadi sungguh-sungguh untuk mencapainya. Dengan berani bersumpah untuk sebuah sukses, maka saya percaya, itu membuat Anda punya sikap mental yang menjadikan Anda sukses. Jadi punya impian, punya dream, beranikan bersumpah, ada usaha, barulah Tuhan buka jalan. Itulah cara mencapai sukses. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!